Selamat datang kembali di Bintang Otomotiv Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kembali lagi di channel otomotiv terpercaya dan kesayangan anda Bintang Otomotiv Kabar gembira buat kalian yang senang dengan motor bebek Dikabarkan pihak Honda Indonesia akan segera menghadirkan Honda Winner X150 Atau mungkin tetap memakai nama Honda Supra GTR 150 guys Kehadiran Honda Winner X150 di pasar otomotiv tanah air tentu akan menjadi semangat baru pada segmen motor bebek Pasalnya motor ini telah dilengkapi segudang fitur baru yang membuatnya semakin terdepan Namun Honda wajib berjuang sangat keras karena peminat motor bebek semakin sedikit Mengingat hingga saat ini pasar otomotiv roda 2 tanah air masih didominasi dengan segmen motor metik Bagi yang penasaran spesifikasi dan harganya Tonton videonya sampai habis ya guys Tapi buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombolnya ya guys Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan info otomotiv terbaru lainnya guys Terus buat yang udah subscribe makasih ya Tanpa menamping rumor yang beredar kabar segera diluncurkannya Honda Winner X150 Di Thailand dan Vietnam Honda Supra GTR 150 memang sengaja disulap menjadi Honda Winner X150 Dengan demikian secara otomatis tampilannya pun ikut berubah Lebih keren dari Honda Supra GTR versi sebelumnya Mengingat Honda Supra GTR belum mendapatkan perubahan di Indonesia Maka dikabarkan pula Honda Supra GTR Indonesia akan segera digantikan oleh Honda Winner X150 Namun motor ini tidak akan dipasarkan dengan nama Winner X Melainkan Honda Supra GTR 150 Honda Winner X generasi terbaru dirancang sebagai sebuah bebek sport Yang memiliki tampilan sport, agresif, dan modern Dimensi bodinya tak berbeda jauh dengan Supra GTR 150 Meskipun begitu, motor ini terlihat lebih padat berisi dengan lakukan bodi tajam dan futuristic Honda terlihat begitu niat dalam melakukan ubahan pada Honda Winner X atau Supra GTR 150 generasi terbaru ini Perubahan paling ekstrim adalah pada tebeng depan yang ditempati lampu LED dengan desain agresif layaknya motor sport Kemudian posisi lampu seng dibuat terpisah atau bisa dikatakan sebagai sen tempel Perubahan ini membuat Honda Winner X jauh lebih agresif dibandingkan Yamaha MX King 150 Honda juga melengkapinya dengan lampu belakang baru yang sudah mengaduksi teknologi LED Sama halnya dengan bagian depan, lampu seng belakang dibuat terpisah dan sudah LED Posisinya berada pada spot berbelakang, sehingga membuatnya semakin mirip motor sport Sedangkan untuk mesin dan performa, motor ini ditenagai oleh mesin 1 silinder 149,1 cc Dengan mesin tersebut, Honda Winner X 150 mampu menghasilkan torsi 13,5 nm dan 19,4 dk Dilengkapi dengan transmisi 6 kecepatan Dipastikan membuat Honda Winner X 150 semakin gesit di jalanan Honda Winner X 150 sudah dilengkapi dengan smart lock system Dan pada bagian speedometernya dilengkapi dengan panel digital full color Tidak hanya itu, pihak Honda juga melengkapinya dengan USB charging serupa dengan motor keluaran terkini lainnya Motor ini tersedia dalam 3 varian tipe Yakni, sport version, camo version, dan matte black version Untuk tipe camo dan matte black sudah dilengkapi sistem pengreman ABS Jadi jangan heran, apabila harga Honda Winner X tersebut lebih mahal Ada pun harga Honda Winner X sport version atau tipe standar di bandrol seharga 45.990.000 dong Vietnam Atau apabila kita rupiahkan setara 27,8 jutaan rupiah Kemudian untuk tipe camo ABS dijual seharga 48.990.000 dong Vietnam Atau setara 29,6 jutaan rupiah Tipe tertinggi adalah matte black version ABS Harga Honda Winner X tersebut dibanderol seharga 49.490.000 dong Vietnam Atau setara 29,9 jutaan rupiah Ya, harga Honda Winner X jauh lebih mahal dibandingkan harga Honda Supra GTR 150 Yang saat ini dipasarkan di Indonesia dengan harga 22 jutaan rupiah Harga Honda Winner X di atas merupakan harga resmi di Vietnam Bisa saja, harga di Indonesia jauh lebih murah Jika motor ini benar-benar masuk pasar Indonesia Maka segmentasi motor bebek akan kembali meraih tahtanya di tanah air Spesifikasi motor bebek 150 cc ini memang sangat menggoda Berbekal mesin yang bertenaga dan irit bahan bakar Tentu Winner X akan menjadi prima dona di Indonesia Semoga dalam waktu dekat ini PT Astra Honda Motor memboyong motor ini ke Indonesia Kami yakin pecinta otomotif tanah air tak akan ragu membelinya Karena memiliki fitur lengkap dan diduduk desain sporty yang agresif dan modern Gimana menurut kalian guys? Layak gak sih Winner X 150 menggantikan Supra GTR 150? Share pendapat kalian di kolom komentar ya guys Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya guys Ayo dukung channel Bintang Otomotif Oficial Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke semua orang Makasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!